Selamat sore sobat CSR, selamat datang di bincang-bincang CSR Sinar Maslen di bidang pendidikan. CSR Sinar Maslen selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Nah salah satunya melalui kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas yang juga bergerak di bidang pendidikan. Nah sekarang saya Ayus Tianingsi bersama teman-teman dari salah satu kolaborator kami mau sedikit ngobrol nih. Oke nah sebelum ngobrol-ngobrol boleh nih kenalan dulu kira. Oke hai kenalin nama aku Subma, aku bagian dari Rumah Kreatif Keduta. Hai kenalin aku Aziza bagian dari Rumah Keduta. Hai saya Abdurah Bicidik dan bagian dari Rumah Kreatif Keduta. Oke nah ternyata teman-teman ini dari Rumah Kreatif Keduta. Nah sebelum masuk ke Rumah Kreatif nih kita akan pengen kenalan lebih jauh dulu nih. Nah kesibukannya lagi apa sih selain menjadi bagian dari Rumah Kreatif ini? Kalau kesibukan aku sendiri aku biasa sih kayak lagi sibuk kuliah. Oke masih kuliah ya? Iya. Iya aku juga kuliah terus di rumah juga ada ngajar anak-anak. Oke ngajar juga. Kalau saya sih sibuk bekerja. Oke jadi Rumah Kreatif ini beranggotakan dari berbagai latar belakang ya? Iya beranggotakan. Oke kalau boleh tahu nih kalau misal untuk anggotanya sendiri cukup banyak ya sudah? Sudah cukup banyak. Oke dan dari berbagai wilayah atau hanya di daerah Keduta aja? Dari berbagai wilayah ya. Oke nah itu mengenai keanggotaannya dan juga kesibukannya. Jadi ternyata selain menjadi bagian dari Rumah Kreatif ini teman-teman semua ini merupakan mahasiswa dan juga bekerja. Oke kita masuk ke Rumah Kreatif. Nah boleh diceritain gak sih Rumah Kreatif ini tuh apa? Dan bagaimana bisa terbentuk juga? Boleh silahkan diceritakan. Jadi Rumah Kreatif itu kita di bidang literasi. Nah di bidang pendidikan juga. Terbentuknya sih karena kita melihat apa ya? Pertama dari Pak Demi. Karena Pak Demi itu anak-anak kecil itu kayak sering main gadget. Nah kita juga kita melihat dari situ bahwa ada hal negatifnya dalam bermain gadget itu kalau terlama-lama. Nah jadi kita baru bikin tahun 2021 di bulan, aktifnya kita di bulan Oktober akhir-akhir tahun pokoknya kayak gitu. Jadi bentuknya pokoknya karena apa ya? Karena kita melihat anak-anak lebih sering main gadget dan bina budget yang kurang makanya kita bentuk Rumah Kreatif ke deta itu. Oke nah jadi Rumah Kreatif ini adalah rumah literasi untuk anak-anak ya. Jadi sudah berjalan cukup lama ya dari Oktober sekarang juga sedang mulai merintis lagi gitu. Kemudian kalau misal kegiatannya sendiri nih apakah setiap hari atau di hari-hari tertentu aja sih? Terus bagaimana bisa akhirnya mengumpulkan anak-anak untuk ikut dalam Rumah Kreatif ini? Kalau kegiatannya itu kita ada di setiap hari minggu dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu sesi pertama. Itu ada di RW 7. Terus kita juga ada di jam sore. Habis asal sekitar jam 4 sampai selesai. Itu ada di RW 2 gitu Pak. Oh berarti ada 2 sesi di setiap hari minggu. Kalau boleh tahu alamatnya mungkin nih itu untuk umum atau untuk kisaran aja? Kalau kita sih alamatnya diutamakan di daerah Kedoya Utara dulu. Kedoya Utara. Di lingkungan Kelurahan Kedoya Utara. Tempatnya di RW 7. Itu sesi pertama. Sesi kedua itu di RW 2. Jadi ini ya kita memang mau di seluruh kelurahan. Dan Kedoya Utara dulu di tingkat kulit RW gitu. Berarti itu kan untuk sementara ini mungkin sedang kita teman-teman bentuk itu dari per wilayah RW gitu. Kalau misal dari luar misalkan bukan dari Kelurahan Kedoya itu tuh boleh ikut juga disitu gak sih? Boleh banget kan? Boleh banget. Kita juga terbuka. Itu berarti tinggal kesana aja atau mungkin ada persyaratan sesuatu gitu? Enggak, tinggal kesana aja. Tinggal kesana aja oke. Nah jadi buat teman-teman semua mungkin apabila pengen main ke rumah kreatif sangat membuka ya buat teman-teman semua. Di wilayah Kedoya Utara gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah mulai kenal di rumah kreatif ini mulai dari kegiatannya itu literasi. Terus disitu ada di wilayah Kedoya Utara ini kemudian biasanya untuk anak-anak ya? Anak-anak aja. Kebanyakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak. Oke. Nah itu kalau misal untuk sasaran kegiatannya sendiri itu selain misalkan taman baca gitu. Itu ada apa lagi sih biasanya kalau kegiatan di rumah kreatif ini? Kalau di kegiatan di rumah kreatif itu sebenarnya ada tiga kak. Yang di bidang pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Kepit banget nih. Dan kita baru lakukan itu di pendidikan. Yang dilaterasi ini kita. Yang di lingkungan ini insya Allah sih mau kita nanti. Kayak minyak dilantak kita kumpulin untuk menjadi sesuatu yang berguna lagi. Mungkin itu yang ekonomi. Mungkin masih dipikirkan itu ke depannya. Tapi sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Untuk sasarannya sendiri apakah sudah mulai konteks atau bagaimana untuk yang lingkungan dan juga ekonomi? Kalau kita sih sasarannya emang di masyarakat. Karena kan emang kita pertama anak-anak, terus kita masyarakat orang tua, kita juga targetnya seperti itu. Pokoknya di rumah kreatif kita ini, kita pokoknya melibatkan masyarakat untuk beraktivis bersama kita. Oke. Berpalaik bersama kita. Oke. Apalagi kegiatan putihnya itu di hari minggu. Jadi itu adalah hari-hari di mana keluarga itu sedang berlibur. Nah, jadi itu sangat bermanfaat daripada mungkin akhirnya karena libur, di rumah aja cuma main gadget. Begitu tadi ya. Jadi, diadakan berbagai kegiatan dari teman-teman rumah kreatif ini. Itu keren banget teman-teman. Nah, terus nih. Ini kan mengenai rumah kreatif ini sudah dikenalkan nih. Nah, terus kalau misalnya dari teman-teman rumah kreatif ini, tahu CSR pendidikan Sinarmasen ini dari mana sih? Boleh diceritain ya? Awalnya kita tahu dari Instagram, Kak. Karena Instagramnya CSR Sinarmasen itu sangat aktif kan. Ya, dia sering post berbagai macam kegiatannya. Terus kita jadi tertarik itu loh untuk ya, terjasama, kolaborasi dengan Sinarmasen CSR ini. Oke, jadi teman-teman rumah kreatif ini ternyata tahu CSR Sinarmasen di bidang pendidikan ini melalui postingan-postingan Instagram. Yang memang dari Instagram CSR ini tuh memang kebanyakan, banyak juga ya, yang nge-post-nge-post kegiatan-kegiatan pendidikan yang mungkin menjadi salah satu sasaran dari teman-teman rumah kreatif ini juga ya. Jadi, berkolaborasi begitu. Nah, kalau misal untuk rencananya sendiri, rencana kegiatan dalam kolaborasi bersama CSR Sinarmasen bidang pendidikan ini tuh seperti apa sih, teman-teman? Nah, rencana untuk berkolaborasi sama CSR pendidikan itu, udah-udah kita akan mengembangkan literasi seluas-luasnya mungkin untuk masyarakat pertama, mungkin dari anak-anak yang kurang mampu, mungkin kita nanti bisa ngajar bareng-bareng. Jadi, teman-teman rumah kreatif ini berencana nantinya akan berkolaborasi dengan CSR Sinarmasen bidang pendidikan ini untuk mengembangkan literasi lagi, yang lebih luas lagi begitu ya. Nah, kalau misal kayak gitu tuh, kenapa sih rumah kreatif ini tuh tertarik akhirnya dengan adanya rencana-rencana tadi, kenapa tertarik untuk berkolaborasi bersama CSR Sinarmasen bidang pendidikan? Kenapa tertarik? Karena CSR pendidikan ini, kalau dilihat di Instagram itu udah, ibuatnya udah tinggi banget nih kita nih, pengen banget belajar gitu. Sama CSR pendidikan gimana sih sampai bisa terkenal di Instagram, di Youtube juga, ada kan? Nah, ini kita juga mau belajar dari rumah kreatif kreatif ini, pengen sama-sama kayak CSR pendidikan ini. Oke, siap. Jadi, Rukri ini tertarik karena kita memang satu jalan, kita satu visi-misi lah ya, kita pengen mengembangkan literasi untuk anak-anak terutama gitu. Oke, nah ini nih, kalau misal pesan dari teman-teman semua untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik juga sebenarnya dalam bidang pendidikan, ada pesan mungkin boleh disampaikan? Satu-satu mungkin nih? Boleh? Mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, sejak boleh tagek mungkin, daripada diam aja di rumah, di hari libur, mending kita gabung ke rumah kreatif 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 yang perlu ngajir pendidikan. Biar waktunya nggak gabung sia-sia, mending kita ngajak bareng-bareng sama anak-anak, mungkin bisa ke utagia sama anak-anak, ya kan? Dari badar bahan doang, nggak ngapain-ngapain, mending kita memberikan waktu kita untuk bermanfaat kembangan lain. Oke, keren banget nih. Mungkin dari banyak. Ya, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, jangan takut untuk memulai, karena banyak gitu ya, Kak, di teman-teman yang lainnya yang memiliki kesamaan minat di bidang pendidikan gitu. Jadi, bisa nih diajak juga teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin kita di sini sudah mewadahi ya, Kak, di bidang pendidikan, ini bisa diikut aja. Oke, kalau dari aku, pesan untuk teman-teman lainnya, kalau kalian punya minat terhadap pendidikan, bisa langsung aja ikut untuk ngajar-ngajar juga. Pokoknya jangan takut untuk menebar kebaikan ke sekeliling. Oke, keren banget nih. Jadi, teman-teman semua, sesuai pesan dari teman-teman rumah kreatif ini, buat teman-teman semua yang mungkin ingin ikut berkontribusi dalam bidang pendidikan ini, boleh banget bergabung juga di Rumah Kreatif Keduta. Informasinya itu bisa teman-teman akses di Instagram, at Rumah Kreatif Keduta. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa bermain-main ke studio pendidikan di CSR Sinarma Selain Bidang Pendidikan ini untuk berkolaborasi, untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman mengenai pendidikan, ataupun mengenai hal-hal yang baik dan positif untuk bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, oke, mungkin itu aja dari bincang-bincang CSR Sinarma Selain Bidang Pendidikan hari ini. Terima kasih dari teman-teman Rumah Kreatif Keduta, semoga sukses selalu. Terima kasih juga buat teman-teman semua, sehat selalu. Dan selamat sore! Selamat menikmati!